Kedepannya, dari kasus ini apa sih Mbak Serit? Harapan saya adalah Bahing orang yang smart pasti paham kenapa saya berani mengangkat ini. Ini sangat orang bilang, ini masalah politik orang bilang, tapi saya bilang ini bukan masalah politik karena tidak ada kaitannya dengan pihak partai atau siapapun petinggi partai saya hanya berurusan dengan personal berumum dan luki perdana. Jadi saya tidak mau ini dikaitkan dengan politik karena tidak ada urusannya buat saya. Tidak ada urusan dengan partai tapi saya pribadi ke Bahingmu. Jadi tolong juga persepsi masyarakat, penonton, apalagi indizen. Jangan terlalu mengembangkan ini atau pemikiran yang sangat berkembang menjadi sesuatu polemik Tolong, ini masalah saya terhadap Bahing. Saya hanya minta komitmen pertanggung jawaban dan saya hanya minta hak saya. Yang mana di dalam hak saya ada hak-hak orang lain termasuk tim saya ini Reza, EZ, dan lain-lain itu saja sesuatu. Berarti bahasnya belum menerima uang spesial pun dari luangnya? Oh, zero. Dari Bahing belum ada simpul sekali. Tapi bahasnya akan tetap menggugat besok? Prosedur hukum saya sudah serahkan kepada pengacara saya Mas Dgitri Jayanto dan tim artinya ya tetap berjalan selama tidak ada kompangasi atau verifikasi dari Bahing mau dibawa kemana nih gitu loh. Artinya Saya sih sebenarnya orang yang tidak sangat kaku-kaku banget. Tapi saya juga tidak mau nanti disangka orang pangsos lagi. Dan disangka orang cuma ah, hidupan cuma sesuatu yang mengadangkan. Enggak. Kita gak ada-ngada. Ini real. Ini benar terjadi. Dan pemerintah saja sangat menghargai pekerja perempuan. Jadi tolong balimbo. Kamu laki-laki. Kamu juga harus belajar untuk menghargai pekerja perempuan. Karena pemerintah konsen loh terhadap pekerja perempuan, terhadap wanita. Jadi saya ini seorang pekerja perempuan. All out loh kerja saya.